Halo Sobat Helios, welcome back to Sohip Ion, Sobat Helios belajar Instant On. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe dari jaringan, ada LAN sama WAN. Kira-kira apa sih bedanya? Yuk kita bahas! Nah, yang pertama kita akan bahas tentang LAN, atau Local Area Network, di mana LAN ini adalah jaringan komputer yang biasanya mencukup area yang lebih kecil, seperti rumah, kantor, ataupun gedung. Dan biasanya ini juga akan menghubungkan antar perangkat yang ada di dalam satu area, seperti komputer, printer, maupun server. Dan biasanya digunakan untuk bisa mengirimkan data, atau meng-trucester data, ataupun mengirimkan koneksi internet. Contohnya, kalau di rumah kalian pasti punya Wi-Fi. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari LAN itu sendiri. Nah, terus WAN itu apa sih? WAN, atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area lebih luas, seperti antar kota, antar negara, atau antar benua. Dan biasanya ini digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai jaringan LAN yang berbeda, sehingga memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi secara global. Contohnya, jika sebuah perusahaan ini punya cabang-cabang ya di antar kota, nah pasti mereka akan memanfaatkan jaringan WAN. Jadi, memang sebenarnya perbedaan utama dari LAN dan WAN itu sendiri adalah di cakupannya. Jadi, kalau LAN itu cakupan yang lebih kecil, atau yang biasanya di satu area yang sama, seperti kantor ataupun gedung, dan WAN itu yang lebih luas cakupannya, kayak antar kota, antar negara, atau antar benua. Jadi, kalian udah paham kan tentang bedanya LAN dan WAN? Nah, kira-kira kita bahas apa lagi ya selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya! Jadi, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Helios Informatica Nusantara untuk dapat informasi teknologi selanjutnya. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!